Sektor properti Indonesia dinilai masih dalam posisi yang memprihatinkan. Pasalnya hingga saat ini posisi dari sektor properti Indonesia belum bisa naik, bahkan cenderung turun. Gubernur Bank Indonesia Agus Marto Wardoyo menilai wajar apabila saat ini industri sektor properti cenderung melemah. Karena pada periode sebelumnya pertumbuhan di sektor properti sangat tinggi. Kena tetap demikian, confidence economy secara umum di Indonesia sangatlah baik. Apalagi setelah tiga lembaga rating dunia memberikan layak investasi ke Indonesia. Menurut Agus, meskipun pada Juli 2017 agak sedikit terkoreksi untuk aliran dana yang masuk ke Indonesia, namun hal tersebut lebih disebabkan karena para investor yang ingin mengunci profitnya.